kita yang ngaji harus berbeda maka timbul perbedaan dulu ketika belum ngaji dengan masyarakatnya rukun, napek, lah sekarang barang tidak ngaji kok terus, gak tidak rukun bedanya yang konekwi, orang kok bedanya orang rukun yang konekwi, bedanya apa? bedanya amaliyahnya lain, kalau dulu ketika belum ngaji, apapun yang dikerjakan masyarakatnya, ya seperti yang kemarin tanyakan, tanggane mitoni, melu mitoni tanggane selamatan sesaji-sesaji, melu sesaji melu, semua kegiatan apa itu, kemusrikan-kemusrikan diikuti semua setelah ngaji, itu merusak amal kebaikan, dosanya tidak diampuni, diancam, di jahanam tinggalkan, nah berbeda kan lah dengan meninggalkan itu berbeda dengan kebiasaan di masyarakatnya maka dapat reaksi nah masyarakat kita masih bodoh semua orang itu karpe kon bodoh karpe awa edwi setiap yang tidak sama dengan dirinya dianggapnya itu musuh, dianggapnya itu lawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku semua muslimin dan muslimat rohimakumullah alhamdulillah kami masih setia bersama anda untuk mendengarkan pertanyaan pilihan di acara pengajian Ahad Pagi Majelis Tafsir Al-Quran Kenangan pada masa kepemimpinan Ustaz Dokterandes Ahmad Sukino para pemirsa pasti pernah diundang saudara atau tetangga kita untuk menghadiri acara kendurenan bancaan atau selamatan memperingati kematian seseorang bukan itu saja dalam tingkat desa ada acara bersih desa sedekah bumi, larung sesaji, dan lain-lain padahal kita tahu acara-acara seperti itu tidak ada dalam ajaran agama Islam kita juga mengetahui kalau itu hanya tradisi peninggalan dari nenek moyang kita namun sangat sulit sekali untuk kita tinggalkan alasannya karena sungkan pada saudara dan tetangga sadarlah wahai saudaraku Islam datang untuk menyapu bersih amalan-amalan syirik yang tidak ada tuntunannya itu memang ada unsur sedekah di dalamnya tetapi anda mencampurkan yang hak dan yang batil kesirikan akan menghapus pahala amal kebaikan dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah selanjutnya mari kita dengarkan nasihat dari Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino yang panjang dan lebar berikut ini selamat mengikuti si A sudah mengaji maka dia tidak mau melakukan apa yang menjadi keyakinan orang kampung misalnya kundangan dan undangan mengaji di tempat orang meninggal tetapi ada juga yang sudah mengaji tetapi masih mau melakukan hal tersebut pernah saya tanya kok kamu masih mau kundangan dan ngaji tempat orang yang meninggal tidak seperti si A terus dia menjawab tidak enak sama saudara maupun tetangga dekat yang demikian itu baik yang masih melakukan ataukah yang tidak mau melakukan jawabannya jawabannya tidak enak jalan-jalannya pekewoh jalannya saya tahu kalau itu tidak ada tuntunannya tapi pekewoh dengan manusia jadi dia melanggar larangan Allah itu pekewoh dengan manusia ya tidak pekewoh dengan Allah sudah tahu tahu jawabnya padahal yang salah ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati itu bukan lillah harusnya diganti linnas harusnya gitu bukan lillah maka kalau dah lillah hirobbil alamin itu jelas itu perintah Allah dijalankan larangan Allah ditinggalkan tidak peduli orang mau bilang apa maka melaksanakan perintah Allah kok taren menungso yang begitu itu macamnya banyak tidak mengerti kalau itu kan ada itu malah mengambil kebijakan saya tidak mengerti tahlilan seribunan orang mati itu saya tahu itu kalau tidak ada tuntunannya tapi saya datang tapi tidak membaca saya lupanya ambil tidak membaca padahal diundang di situ itu untuk membacakan tahlil dosanya apa pahalanya dikirim pada yang mati tahu kalau itu tidak ada tuntunannya tapi mau tidak datang pekewo akhirnya datang tapi tidak tidak baca padahal diundang tadi suruh membaca kalau orang moco kan artinya tidak memenuhi undangan seperti yang diharapkan moco nirah dilem bangan mair ini mangannya tanduk terus itu namanya pengerjakan tuntunan Allah maaf maaf laksanakan agama itu pekewo kalau menungso riak ya mestinya mencari penilaian dihadapan Allah hanya dia takut dinilai manusia dan nanti kalau Allah menjabut nyawamu tonggok-tonggokmu yang bawa pekewo itu rasa nolongi apa-apa tidak bisa terus tukang bawa pekewo tadi apapun kemaunya kamu turut tapi kalau dijabut nyawamu oleh Allah tidak ada yang menolong ya disitu dah apabila dah nyawa di tenggorokan gitu orang-orang sama datang udah gak bisa apa-apa waktilah menrok siapa yang bisa menyembuhkan ini dia sudah menyangka mengerti hari ini hari perpisahan ini artinya perpisahan dengan dunia harap mati maksudnya siapa bisa menolong kalau sudah begitu maka orang pekewo dengan manusia maka pekewo harus di alam coba dibaca surat al-kahfi ayat 57 surat al-kahfi ayat 57 surat al-kahfi nomor surat 18 ayat 57 dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka dan kendatipun kamu menyuruh mereka kepada petunjuk nistaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya walaupun sudah ngaji walaupun sudah ngaji kalau Allah sudah menutup meletakkan tutupan di hatinya sumbatan di telinganya jadi seolah-olah dia belum pernah mendengar maka kendatipun kamu menyeru kepada mereka kepada petunjuk dia tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya kalau modelnya seperti itu walaupun kamu terang-terangkan tidak akan dapat petunjuk maka dikatakan oleh Allah siapa orang yang lebih dolim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya ya kemudian mereka berpaling daripadanya sudah ngerti diperingatkan dengan ayat-ayat Allah tetapi dia berpaling berpaling itu artinya tidak mau menerima keterangan ayat-ayat Allah itu kemudian walaupun sudah tahu dia langgar juga walaupun larangan Allah maka dikatakan itu melupakan apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya seolah-olah apa yang dikerjakan oleh tangannya tadi itu yang dilakukan seolah-olah belum ada tuntunan belum mengerti padahal itu sudah mengerti diterangkan ayat-ayat Allah mengapa dilakukannya dia berpaling melengos tidak menerima keterangan ayat Allah itu maka diterangkan itu sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya walaupun ngaji mendengarkan pengajian diterang-terangkan ayat-ayatnya diterangkan petunjuk-petunjuknya tapi karena hatinya telah tertutup tidak akan paham dan kami letakkan sumbatan di telinga mereka jadi walaupun mendengarkan tapi seolah-olah telinganya ada sumbatannya tidak bisa memahami itu tidak bisa paham dan kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk sekalipun diseru kepada petunjuk kebenaran petunjuk ke jalan yang lurus ditunjukkan bahwa itu jalan yang sesat maka lakukan jalan yang lurus nista yang mereka tidak akan dapat petunjuk selama-lamanya maka sama-sama ngaji belum tentu hasilnya sama kalau orang ngaji itu orang yang beriman diterangkan oleh Allah kalau dia orang iman sekalipun kebiasaan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dari sudah mendarah daging artinya setiap aktivitas apa dia masyarakatnya dia selalu ikut tapi setelah diterangkan ayat-ayat Allah diterangkan hadis-hadis Rasulullah ternyata itu sesuatu perbuatan yang tidak benar tidak dituntunkan di dalam Islam kalau gaduh imanan bertambah imannya kepada Al-Quran yang diterangkan tadi dia akan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelas-jelas menyimpang dari tuntunan sekalipun itu sudah menjadi kebiasaan tiap harinya dilakukan tapi dengan imannya kepada Al-Quran tadi saya tinggalkan perbuatan yang sudah saya alatkan setiap saat atau menjadi kebiasaan kami ternyata itu dilarang oleh agama itu orang yang beriman kalau tidak beriman ya tidak dengar tadi kalau imannya ragu-ragu saya tahu sebenarnya piye meneh anggirnya nganggu piye gitu tonggo-tonggo aku malas ngakon moro tua aku piye aku ragu aku piye orang moro tua aku jek melu neng kono apa kewah itu sehingga posisinya orang tua dilebihkan daripada kedudukannya Allah lebih taat kepada mertuanya lebih taat pada orang tuanya daripada kepada Allah nah cara berganti maka dikatakan oleh Allah siapa orang yang lebih zalim nanti kalau saya tidak menurut orang tua nanti bisa diusir anaknya diindak kembali ya sudah bagaimana nanti kalau hanya melanggar larangan Allah kan tetap masih enak masih diopeni dijamin mertua jamin orang tua istisya tetap baik maka dari itu orang yang beriman itu melaksanakan perintah Allah jangan pekewah dengan manusia siapapun mereka jangankan kalau cuma mertua bapaknya sendiri cipta diingat kembali secara taubat ayat 23 itu tak ulang-ulang biar paham itu cara beragama itu seperti itu jangan tenggang pada manusia anda itu benar-benar bertentangan dengan perintah Allah demi membuat lega orang tua tapi membuat murka Allah ayat 23 dibaca surat taubat surat taubat nomor surat 9 ayat 23 hai orang-orang yang beriman janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin pemimpin jika mereka lebih mengutamakan ketahfiran atas keimanan dan siapa diantara kamu yang menjadikan mereka pemimpin pemimpin maka mereka itulah orang-orang yang dolem pemimpin itu hanya orang yang kita aktif ayat ini Allah merangkan ya ya ladi namanu latat tahidu aba akum pertama bapaknya dulu jangan kamu ambil atau kamu jadikan bapak-bapakmu wa'ihwanukum dan saudara-saudaramu awliya jadi pemimpin orang yang kamu taati ya ini tahabul kufra lal iman kalau memang bapakmu tadi atau saudara-saudaramu tadi lebih suka memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan lebih suka menyimpang dari tuntunan Allah daripada mentaati tuntunan Allah sekalipun itu perintah bapakmu sekalipun perintah saudaramu jangan kamu taati apalagi cuma perintah tetangganya orang bapak aja gak boleh ditaati bapaknya gak boleh ditaati terus diterangkan pada ayat selanjutnya jadi jadi siapa yang menjadikan bapak-bapaknya saudara-saudaranya padahal mereka mengambil memilih jalan kekafiran daripada keimanan kamu lebih taat bapak lebih taat saudara daripada taatmu kepada Allah maka mereka termasuk orang yang dolim nah yang lebih dolim lagi dalam surat al-kahli tadi orang yang lebih dolim orang diperingatkan dengan ayat Allah mengerti tapi dia berpaling jadi mengerti tapi berpaling itu maksudnya tidak mau mentaati maka konsekuensinya orang mengaji itu tidak hanya banyak tata-tanya banyak ilmunya tidak saya ngaji tadinya tidak mengerti menjadi mengerti harus ada perubahan bukan mengerti dan tidak mengerti saja perilaku saya ketika belum mengerti yang begitu-begitu itu saya lakukan tapi setelah saya mengerti bahwa itu larangan Allah karena saya orang yang beriman maka harus saya tinggalkan walaupun meninggalkan kebiasaan itu mendapat tantangan dari masyarakatnya bahkan kadang-kadang mendapat tantangan dari keluarganya seperti saudara kita nyoto yang dari Wonogiri kemarin ketika dia masih suka judi tidak pernah dihalang-halangin istrinya nyoto yang nyoto yang disitu datang tidak oh ya datang juga nyoto ini berarti nyoto nyoto tenang untuk kata sendiri ketika masih judi tidak pernah dihalangi saya sadar bahwa judi itu perbuatan setan rijesun minamali syaitan fajtanibuhu innamal khomru wal maiziru wal ansabu wal azlamu rijesun minamali syaitan fajtanibuhu lalakum turhamun sesungguhnya mabu-mabuan khomer al-maisir dan judi judi ya dan menyembelih untuk sesaji menyembelih ewan untuk sesaji untuk berhala-berhala dan mengundi nasib dengan anak panah anak panah maksudnya orang jahiliah dulu suka nasibnya digantungkan pada anak panah setiap orang mempunyai anak panah yang belum ada bulunya tiga buah dititipkan di juru kunci ka'bah setiap dia akan melakukan perbuatan atau pergi atau melakukan pekerjaan atau mau memilih jodoh untuk pernikahan dia datang ke juru kunci tadi untuk mengambilkan anak panah yang tiga tadi tanpa dipilih ambil sak kecekele anak panah tadi ada tulisan ikmal atau if'al lataf'al tulisannya kerjakan yang satu ditulis jangan dikerjakan yang satu lagi kosong kalau nanti ternyata yang diambil ada tulisannya jangan dikerjakan tidak jadi walaupun sudah beratang kuat mau pergi atau mau nikah sudah peralatan lengkap sudah iya eh yang juru kunci ada tulisan jangan dikerjakan orasido jadi seolah-olah kalau saya mengambil anak panah dan tulisannya jangan dikerjakan kok saya mengerjakan ini mesti tidak selamat nah keselamatannya di situ itu namanya azlam jadi mabuk judi sesaji-sesaji mengundi nasib dengan anak panah namanya azlam tadi kata Allah risun min amali syaitan itu keci itu perbuatan setan maka judi itu perbuatan setan setelah sadar bahwa itu perbuatan setan sedang saya manusia manusia kalau melakukan perbuatan setan sedang Allah memerintahkan walatat tabiu khutuati syaitan jangan kamu lakukan langkah-langkah setan innahulaku madu wumbubin setan itu musuh malah harus dijauhi diperangi maka maka dia tinggalkan perbuatan setan itu beralih kepada tuntunan yang benar ngaji menurut dawek kusti Allah menurut perintahnya nabi tolah bulilmi malah istrinya menghalangi Ranggus Randall ini ngaji Raintok Ranggus Randall saya ngapik Raintok akhirnya Ranggus Randall japit untung Ranggus Randall japit itu ngaji ya itu orang sandalan boleh cakaran ngaji itu boleh Ranggus Randall boleh tapi japit Ranggus Randall walaupun japit akhirnya dicobot itu 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 kan jadi istri ini menurut jalan Allah kan tidak boleh dialang-alangi kan satu tantangan ini nah terus bagaimana kalau kamu menuruti menjadikan istrimu menjadi pemimpin jangankan istri itu bapak aja kan istri itu padahal kalau sudah cerai sudah bukan apa-apa tapi kalau bapak kamu tidak bisa cerai dengan bapak ya itu diakonnya para diakon ini tetap anaknya ibu ya begitu tapi ketika ibu ini kalau anaknya nanti pengen ngaji kok ngaji terus kan dan ini boleh ngaji dengan minta ini bisa munggah kasih mau yang kediri kan begitu nekat nekat sudah ada kenataan dan saya ada anakku tetap anakmu yang lahir ke ibu tapi kalau istri mulai hari ini kamu cerai bukan istri saya tidak boleh ketemu tidak boleh sentuh-sentuh menyentuh tidak boleh itu sebuah orang lain kalau dengan istri bisa cerai kalau dengan orang tua tidak bisa maka itu kalau itu kamu taati orang tuamu tadi baik itu bapakmu atau saudaramu daripada dia memilih jalan Allah lebih suka memilih jalan setan kamu mengikuti dia kamu termasuk orang dolim ya maka untuk melakukan perintah Allah jangan minta persetujuan kepada siapapun termasuk pada ayahnya apalagi cuma istri ya tidak boleh kita takut pada mereka itu pentingnya kita menjadi orang islam itu maka ayat kelanjutannya surat taubat ayat 24 kecintaan orang mu'min itu boleh cinta segala macam tapi cinta pada Allah cinta pada Rasulullah cinta pada jalan Allah tidak boleh dikalahkan dengan apapun dibaca ayat 24 kul in kan abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyaratukum wa amwalun yang tarftumuha wa dicaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tarabawna ha ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yaati Allah katakanlah jika bapak-bapak anak-anak saudara-saudara istri-istri kaum keluargamu harta kekayaan yang kamu usahakan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad dijalannya maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik nah itu diperhatikan ayat itu Allah membuat suatu ketegasan tidak boleh ditawar itu Nabi kita Muhammad disuruh menyatakan kul inkana aba'ukum katakan Muhammad kepada umat manusia itu kalau bapak-bapakmu wa'abna'ukum anak-anakmu wa'ikwanukum saudara-saudaramu wa'azwajukum istri-istrimu atau jodoh-jodohmu istri atau suami wa'asyiratukum keluargamu wa'amwaluniktarroftumuha harta kekayaan yang kamu cintai ya patijaratun tahsauna kasada harta dagangan yang kamu khawatir kalau rugi ya tempat-tempat tinggal rumah-rumah filah-filah ya yang kamu khawatir yang kamu jaga yang kamu sukai ya ahabba'ilaikum lebih kamu cintai minallah daripada Allah wa'rasulihi dan rasulnya wa'jihadim fi sabilihi dan jihad di jalan Allah jadi bapak-bapak anak-anak istri-istri ya saudara-saudara kemudian harta kekayaan harta dagangan rumah-rumah tinggal rumah-rumah peristirahatan atau filah-filah di tempat-tempat yang indah-indah apa di puncak sana ya itu boleh kamu cintai tetapi kecintaan kepada semua itu jangan lebih kamu cintai ya kamu lebihkan daripada mencintai Allah mencintai Rasulullah dan mencintai jihad di jalan Allah kalau kamu mengalahkan cintamu kepada Allah cintamu kepada Rasul cintamu kepada jihad di jalan Allah kamu kalahkan dengan bapakmu istrimu anakmu keluargamu harta kekayaan daganganmu dan sedelapan macam tadi kata Allah fattarobasu hatta yakti Allah bi'amri fattarobasu hatta yakti Allah bi'amri tunggu sampai Allah mendatangkan perkaranya wallah layah til qomal fasiqin Allah tidak meripet tujuh kepada orang orang fasiq jadi orang yang mencintai semua dari ayahnya ibunya istrinya anaknya keluarganya saudaranya dan sebagainya tadi lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah pada Rasul kepada jihad termasuk orang fasik dan Allah tidak akan memberi petunjuk maka sekalipun kamu mengetahui bahwa petunjuk ini adalah jalan yang benar karena istrimu tidak boleh taat pada istri karena tidak dapat petunjuk kan sekalipun tahu ini larangan Allah karena ayahnya tidak suka meninggalkan larangan itu tapi harus dikerjakannya demi keriduan orang tua dilakukannya tidak dapat petunjuk kan walaupun ini tahu kebiasaan adat ini adalah mukut kemusrikan tapi masyarakatnya masih suka begitu dan saya diundang kalau tidak mau nanti dikucilkan masyarakat dibenci masyarakat daripada dibenci masyarakat biar dibenci Allah saja namanya tidak dapat petunjuk juga kan maka tidak dapat petunjuk orang-orang fasik itu maka orang yang ngaji orang ngerti tuntunan yang dulunya tidak tahu terus tahu mengerti harus berbeda dengan yang lain masa ngerti tidak mengerti kok sama tidak mungkin kan coba dibaca ini surat ar-roat ayat 23 surat ar-roat nomor surat 13 ayat 23 nah itu akan dikumpulkan di surga nanti beserta anaknya beserta istrinya terus yaitu surga aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya istri-istrinya dan anak cucunya sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum keselamatan atasmu berkat kesabaranmu maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu nah itu kalau bapaknya mbahnya anaknya cucunya semua taat kepada Allah ya taat pada Allah menjadi orang yang beriman semua kompak gitu kompak dalam ketaatan pada Allah akan dikumpulkan oleh Allah besok di surga termasuk cucu-cucu ketika hidupnya belum pernah ketemu mbahnya pun ditemukan oleh Allah nanti itu dengan catatan kalau semua kompak ayahnya juga mengajak ke jalan yang benar anaknya juga demikian ya semuanya tidak peduli tetangga mengajak kesesatan tapi rumah tangga keluarga itu kompak di jalan Allah karena mengerti karena ayahnya ibunya anaknya cucunya semua ngaji ngaji tuntunan Al-Quran sunnah setelah tahu tinggalkan semua kebiasaan di masyarakat yang memang bertentangan dengan Quran dan sunnah maka dibaca surat Az-Zumar ayat 22 itu perbedaannya itu tadi orang yang iman semua masuk surga semua dengan anak cucunya karena anak cucu suami kompak kompak untuk taat pada Allah tidak peduli apa yang dikatakan oleh manusia ayat 22 surat Az-Zumar surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 22 maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membantu hatinya maka keselakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membantu hatinya untuk mengingat Allah mereka itu dalam kesesatan yang nyata apa apa sama orang yang menerima orang-orang yang dibukakan hatinya untuk menerima agama Islam ya sudah katakan kalau kita bicara agama Islam itu ya Quran Sunnah ya maka apakah sama orang yang dibukakan hatinya untuk menerima Quran dan Sunnah dalam kehidupannya dia lalu mendapat petunjuk dari Quran dan Sunnah tadi dari Allah yaitu mendapat petunjuk kejalan yang benar apakah sama dengan orang yang membatu hatinya sekalipun ditunjukkan ayat-ayat Allah ya membatu tidak berubah ditunjukkan yang kamu lakukan itu larangan Allah tidak berubah juga itu yang harus dilakukan malah ditinggalkan yang harus ditinggalkan tetap dilakukan dikandani opora podowai itu orang membatu hatinya lalu dalam surat Al-Faqora ayat 6 dikatakan sawa un alaihim antar tahum anlam tundirum layu minun orang yang membatu hatinya semacam itu kamu beritahu atau kamu tidak beritahu sekalipun ngaji utawora ngaji keadanya sawa un sama saja sama saja bagaimana layu minun tidak berubah tidak beriman sekalipun tahu ya kalau dulu itu dikerjakan karena tidak tahu sekarang diberitahu pun ya sama saja tidak berubah juga mengapa demikian Allah telah mengunci mati hatinya menyumbat telinganya membuat takbir penghalang di matanya jadi matanya melihat kebenaran itu tidak bisa lihat karena ada takbir penghalangnya akhirnya mereka akan mendapat azab yang berat maka disini diterangkan apa sama yang surat tadi ayat 22 surat neopora tidak berubah maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang telah membatu hatinya untuk mengikuti petunjuk Allah mentah hati Allah itu tidak mau walaupun ditunjukkan untuk kecelakaan besar bagi mereka dan mereka itulah dalam kesesatan yang nyata maka orang ngaji harus berubah orang mengerti dengan tidak mengerti orang mengerti tuntunan itu dikatakan oleh Allah diorang melihat orang tidak mengerti tuntunan dikatakan oleh Allah diorang buta apa sama orang yang buta dengan orang melihat tentu tidak sama kan itu kan tidak sama kalau buta mata ini tidak menentukan itu akan sengsara yang dimaksud buta-buta itu adalah buta mata hati baca surat Azumar itu ayat 9 perbedaannya ini sama enggak orang buta matanya mata hatinya dengan orang yang melihat Azumar ayat 9 apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung apakah orang yang beribadat di waktu waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran itu yang disuruh orang musyrik apa sama katakan orang musyrik orang yang mempertuhankan selain Allah yang menggantungkan nasibnya kepada benda-benda mati seperti jimat-jimat yang diserahkan kepada saya beberapa waktu yang lalu ini depan saya ini juga masih banyak jimat lagi ini maka orang yang memegang ini tidak mengerti dulu setelah ngaji jadi mengerti orang musyrik yang mengerti yang mengerti nasibmu keselamatanmu kepada benda-benda mati seperti itu apa sama dengan orang yang mengerti jalan yang lurus selamatannya digantungkan kepada Allah apa sama tidak sama kan maka termasuk wujud ketidaksamaannya ini benda yang dulu dikeramatkan dianggap ya menyelamatkan dirinya pelindungnya di suci dihormati dihaji-haji telah tahu ini ternyata benda mati malah membawa dosa menghancurkan amal kebaikan saya sekarang mengerti tak buah serahkan kepada ustad atau biar dibuang atau biar menjadi barang bukti bahwa yang kamu simpan selama ini itu sesuatu yang tidak ada gunanya nah ini maka orang-orang yang menyerahkan kepada saya membuang simatnya itu orang mengerti orang mengerti itu ini dikandali jenekat iji ediopani terus keris malam jumlah jadi jusi disembah-sembah lagu orang-orang ngerti ini dikandali ya podo wae khatamallah ala puluh bihim wa ala samihim wa ala sarihim hatinya sudah dikunci mati telinganya tertutup matanya tertutup sehingga tidak mengerti kebenaran tidak mengerti kebenaran ini ada saudara ya nama saya bowo alamat banyudono meyolali ingin punya ustad saya ingin punya selain menyerahkan jimat yang apa yang kesatu jimat ini milik bapak tapi setahun yang lalu bapak ingin membuangnya tapi tidak bisa malah kata orang pinter kata orang pinter karena tidak dirawat bikin bapak sakit kambuhan kata orang pinter itu merupakan sakit kambuhan itu kata orang pinter sakit kambuhan padahal orang sakit kambuhan ini banyak yang tidak punya jimat ya sakit kambuhan ya oke sekarang sekarang bapak akan meninggal sebagai anak saya harus bagaimana agar bapak saya dimaafkan karena jimat itu kalau bapakmu dahulu sholat ketika hidupnya ya dimohonkan ampun kepada Allah pada bapak saya sudah berkali-kali masuk rumah sakit tapi pernah berubat ke alternatif tapi obatnya berupa susu emas berubat itu kalau ada yang dokter kalau ada yang alternatif jadi susu emas apa boleh susu itu untuk berubat dan apa juga susu untuk karisma kekebalan keselamatan dibolehkan apa dibolehkan soalnya katanya susu yang dipasang yang dipasang sakit itu boleh dan kalau dipasang tidak sakit baru tidak boleh apa apa itu juga benar katanya ada di dalam kitab tapi tidak tahu itu kitabnya kasihan ada dalam kitab tidak tahu kita apa-apa terusan kalau orang islam kitabnya hanya dua koran dan sunnah dan koran apa yang masang susuk masang susuk ini susuk emas panjang keneng ada jini timbang dipasang di jaluan wedolen pasang emas itu pasang susuk untuk kekebalan untuk kekebalan jadi dipasang emas dipetel diopo tembak sudah kena bohong bohong saya percaya kalau kekebalan itu ada apalagi kekebalan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran bisa kebal yang menerima koran itu siapa nabi dan zaman nabi peperangan itu lebih memungkinkan untuk mendapat itu mestinya orang perangannya itu senjatanya tombak panah pedang aduh itu malah kekebalan lagi itu itu terus yang diwaca ayat-ayat koran apa nabi bisa orang ngerti yang koran ini gunanya kekebalan barang itu nabi jadi pinter keweno jadi nabi palsu misalnya muncul jadi nabi palsu nabi dianggap bodoh dengan koran kekebalan kekebalan orang orang tidak mengerti banyak sahabat yang meninggal karena tidak punya kekebalan orang sekarang itu angkir yang tukang hapus hapus malah dikandai orang pinter di sana dikurangi orang pinter maka tidak bisa maka orang yang mengerti Al-Quran tidak bisa dibelak belak tidak bisa ditipu sekalipun muncul nabi palsu rasul palsu terus kalau kamu mengerti Al-Quran tidak bisa dibelak belak baru muncul ini nabi ini rasul oh mesti bohong mesti tunggalin musaylamah al-kazab pendusta itu termasuk jajal tidak ada nabi karena nabi Muhammad itu dikatakan dalam Al-Quran khotamul anbiya penutup para nabi sudah penutup tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad tidak ada lagi kalau muncul pengikut-pengikutnya mesti orang mengerti Al-Quran tidak memahami kalau tidak paham Al-Quran dan Sunnah tidak paham agama mudah dibelakkan malah mengajarkan nabi salat lima waktu itu kan ajarannya nabi rasul Muhammad sekarang ganti rasul syariatnya beda salatnya lima waktu salatnya pisan baik itu rasul palsu rasul palsu itu sudah zaman dulu ada zaman nabi musa juga ada jika nabi musa dipanggil Allah untuk mendapatkan kitab taurat di bukit tursina ya kemudian umatnya diserahkan kepada nabi harun nah disitulah muncul nabi palsu namanya musa juga musa samiri dia membuat patung anak sapi buat patung ini bunika isa muni bunika isa muni isa nangis isa nangis serang gumbun disini dulu patung isa nangis isa bicara wah iran malah itu dijadikan oleh musa samiri tadi dimunculkan ketika nabi musa tidak ada selamat dari pengaruh pirkon nyebrang laut karena musa selalu menyembah Tuhannya Tuhannya ternyata disembunyikan ini Tuhannya Musa kalau kamu ingin bisa seperti Musa sembahlah ini patung anak sapi jadi patung pedet ini orang 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 terus nyembah itu semua itu pembelokan sekarang ini nabi sudah tidak ada rasulullah muhammad dah wafat nabi palsu bermunculan lebih leluasa kan kalau zaman nabi muncul begitu turunkan ayat al-quran kalau zaman sekarang quran tidak turun lagi tetapi cukup quran bisa menangkal kepalsuan kepalsuan itu melalui orang-orang yang paham terhadap al-quran maka pentingnya paham al-quran itu maka Allah turunkan al-quran itu kitabun anjal nahu ilaika mubarokul liyadab baru ayatihi waliyadad taktaro ulul al-bab surat 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 29 Allah turunkan kitab al-quran ini penuh dengan berkah supaya diperhatikan dipelajari dicermati tiap-tiap ayatnya dipahami dengan paham ayat-ayat itu supaya orang yang berakal mendapat pelajaran maka kalau tidak paham pengikut-pengikut nabi palsu itu umumnya orang-orang tidak paham tentang agama nah terus itu dianggapnya itu betul maka harus beda kita yang ngaji harus berbeda namanya timbul perbedaan dulu ketika belum ngaji dengan masyarakatnya rukun apa lah sekarang barang tidak ngaji kok sudah tidak rukun bedanya orang-orang rukun berbedanya apa bedanya amaliyahnya lain kalau dulu ketika belum ngaji apapun yang di kerjakan masyarakatnya seperti yang kemarin tanyakan tanggane mitoni melu mitoni tanggane selamatan sesaji sesaji melu sesaji melu semua kegiatan apa itu kemusrikan kemusrikan diikuti semua setelah ngaji itu merusak amal kebaikan dosanya tidak diampuni di ancam di jahannam tinggalkan nah berbeda kan lah dengan meninggalkan itu berbeda dengan kebiasaan di masyarakatnya maka dapat reaksi kebiasaan di jahannam tajang ini gelem malah kebiasaan mimpi malah gelem berarti merusak anturamu diwi gitu nah gitu nah masyarakat kita masih bodoh semua orang itu karpe kon bodoh karpe awa edwi setiap yang tidak sama dengan dirinya dianggapnya itu musuh dianggapnya itu lawan padahal undang-undang negara kita pun melindungi keyakinan seseorang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain tiap keyakinan agama yang ada di Indonesia itu dihormati tidak boleh memaksakan kehendaknya anehnya lagi orang Islam bisa gelem sholat gelem poso ya haji barang mau gelem tahlilah yang orang mati orang gelem kekondangan gue selamatan ini malah dimusuhi ini yang orang Islam orang salat malah orang popo ini saya mau selam kalau orang salat orang popo orang popo orang salat ini orang Islam salat orang gelem selamatan orang gelem tahlilah gue mati malah dimusuhi jadi benar yang Islam orang salat atau benar yang Islam selamatan itu kalau yang dimusuhi malah yang orang salamatan yang Islam orang salat malah dilindungi orang popo malah dikonca malah apa ini salat orang anggri gelem tahlilah malah ini jari jari ngapura diusaha diusaha kebak rasalat malah jari ngapura uang itu salahnya disitu maka perlu ngaji itu perlu resikonya ya gue wani diketeng bujone wani rasandalan barang wani resikonya itu paham ya dah cukup sekian mari kita akhiri Alhamdulillah Rabbul Alamin Subhanakallahumma wafihamdika Asyadu Allah ilah ilah anta Astaghfirullah wa atuh ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Nah demikianlah para pemirsa baru saja kita simak nasihat dari Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino bagi kalian yang masih sulit meninggalkan amalan-amalan syirik yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh